Meraih penghargaan pemeran utama wanita terbaik dalam ajang bergensi perfilman Tanah Air yaitu Festival Film Indonesia 2017, tentunya menjadi kemanggaan tersendiri bagi akwis pendatang baru Putri Marino. Ya, kesuksesan Putri mendapatkan Piala Citra memang berawal dari kebolehannya berakting dalam film yang bertajuk Posesif, yang merupakan film pertamanya sekaligus awal dari dirinya terjun ke dunia perfilman Tanah Air. Oke, jadi kemarin itu aku dapat penghargaan buat pemeran utama wanita terbaik di Festival Film Indonesia buat film Posesif. Gak nyangka sih sebenarnya, karena emang awal aku buat masuk ke dunia seni peran itu di Posesif tuh, karena emang yaudah pengen berkarya aja sebenarnya, kayak pengen nyoba hal baru, main film tuh kayak gimana sih gitu kan. Harus lebih bersyukur sih sebenarnya, kayak gak usah lah pikirin menang atau kalah gitu. Lebih bersyukur aja masuk luminasa itu udah serang banget, udah pencapaian yang luar biasa di karir pertama kamu, film pertama kamu masuk luminasi gitu. Jadi menang atau kalah tuh sebenarnya yaudahlah ya gitu, gak aku pikirin sih sebenarnya.